Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra Oke guys, jadi hari ini gue ada event Dan sebenarnya telat ya gue mengetahuin event ini Karena jarang banget untuk melihat Jadi sering-sering buat kalian yang main The Last Fortress Kalian bisa untuk liatin untuk cek setiap harinya Ada event apa yang terbaru dari world kalian Jadi kalian bisa cek di bagian eventnya ini Kompetisi persenjataan ataupun gambar yang ada logo banner ini ya Nanti kalian bisa scroll ke bagian bawah nih Adanya yaitu ancaman tersembunyi Ancaman tersembunyi ini pada tanggal 18 Juli 2022 Hingga tanggal 25 Juli 2022 Dan event ini setiap harinya reset Jadi ada untuk kalahkan 50 prajurit musuh Lakukan ekspedisi Gunakan total item percepatan Beli paket untuk pembelian hadiah Ini bebas ya Kalian bisa selesaikan maupun enggak Namun kalian bisa mendapatkan backpack ini Berkesempatan untuk mendapatkan salah satu item Seperti kartu hero battle elite Poin rekrut hero battle 1000 Poin rekrut hero battle Partu fraksi Lalu medali hero elite Percepatan 1 jam Mendapatkan berlian maupun batu dan besi Dan juga ada untuk tangga pertumbuhan Suplai harian kalian mendapatkannya Lalu ada rolet kristal Pendapatan ini Kadang dari trial hero Kompetisi persendataan Seperti itu Untuk dapetin dari kompetisi-kompetisi yang ada Serta untuk saat ini Gue sendiri ada di aliansi Yang bernama R.I.P. ya Rest in Peace Ini gue ada di squad ini Dan wilayahnya udah lumayan lah Ada 1, 2, 3, 4 Dan Nagano lagi Mulai perpecahan Dimana gue mendapatkan surat dari aliansi juga Disini Ada di bagian Grave Survivor ya If you are not out of halap By tomorrow You are going to get killed Move now Jadi Dimana jika kamu tidak keluar dari halap Sampai besok Kamu akan terbunuh Pergilah sekarang Diberitahu Jadi ada sistem politik dimana Pengambilan sebuah wilayah Ngomong dulu Daripada melakukan sebuah peperangan Jadi rotasi-rotasi yang ada Dan gue pindah ke Fukushima Saat ini Ada di ward 220 ya Nanti juga Pertanyaan tentang wahyu kiamat ya Wahyu kiamat sendiri Disini adalah Hasil Dimana Kalian mendudukin Sebuah aliansi-aliansi Yang Bisa menepatin Sebuah kota level 6 Level 7 Dan sebagainya Ini pencapaian-pencapaian Dari hero-hero kalian Ataupun seseorang kalian Disini Udah ada banyak banget Jadi untuk follow up Menyelesaikan Dari sistem Wahyu kiamat ini adalah Kalian menyelesaikan Dengan tim Aliansi kalian Jika kalian udah bisa Menyelesaikan Tim dari aliansi kalian Maka kalian akan mendapatkan Dari wahyu kiamat ini Memang agak susah Karena kita Membutuhkan aliansi yang benar-benar Kuat Maupun benar-benar aktif Di balam game Last Fortress ini Oke Jadi infonya seperti itu Dan juga Kalian harus berkesempatan Kita bisa untuk open itemnya ya Salah satu contoh disini Gue mempunyai 55 petinya Gue screenshot terlebih dahulu Oke Sudah gue screenshot Dan kita follow up 55 Dan klik aja Pakai Apa aja yang kita dapatkan Disini 2600 Untuk Recruit Battle Lalu ada 30 besi 50 Batu 20 Diamond Lalu ada Kartu pas Juga Medali Epic Serta Kecepatan 6 jam Wah Lumayan banget kan Untung mendapatkan Dari hasil Event-event Kayak gini guys Ini ada Hero battle Oh Hero battle Yang bisa kita gunakan Untuk Hero-hero kita Pahlawan-pahlawan kita Untuk melakukan Sebuah pertarungan Yang ada di ekspedisi Maupun Ada di bagian battle Mungkin segitu aja Untuk informasi Dan juga kabar Dari The Last Fortress Underground ini ya Sampai tanggal 25 Padahal ini Udah tanggal berapa ini Tanggal 23 Masih 2 hari lagi Dan gue memang terlambat Untuk melihat Sebuah event yang ada Karena Eventnya ini Ternyata reset Gak limited Jadi reset Setiap harinya Lumayan lah Kalau kalian ngerjain Dan kalian dapetinnya juga Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa bagi ya See you next time Bye-bye Bye-bye Bye-bye